Selamat pagi teman-teman Sudah pada bangun belum? Bangun dong Ini aku sudah tidak sahabat mau cerita nih ke teman-teman Aku punya sahabat dekat Namanya Mentari Tinggalnya di komplek sebelah Komplek Indonesia Permai Mentari itu waktu dulu Dulu ya teman-teman Orangnya malah sama susah bangun pagi Setiap pagi Kalau ibunya ngebangunin Mentari Suaranya bisa sampai kedengeran ke rumah ini Bye bye Hingga Waktu itu Mentari terancam tidak akan naik kelas Masalahnya Dalam satu semester Mentari hanya tiga kali hadir di zoom sekolah loh Dan juga Mentari tidak pernah kerjakan PR Nilainya semua jelek Wali kelas Mentari memberi peringatan terakhir Mentari harus menyelesaikan semua PR-PR dan ulangannya Dalam waktu satu minggu Mentari kelabakan Tetapi entah mendapat ini dari mana? Mentari tiba-tiba merasa menjadi seorang ilmuwan jenius Kalau versi Indonesia jadi orang pintar Dia membuat satu ramuan yang dinamai Kopi Ajaib Cerdas dalam semalam Ramuannya terdiri dari serbuk Ajaib Ekstrak dari buku tugas-tugas sekolahnya Yang berfotosintesis ditunggu pembakaran ibunya Dikocoknya dikocoknya serbuk hitam itu Diminumnya dengan peduh haru Satu jam Dua jam Mentari menunggu Suasana masih hening Tiga jam Mentari berlari sekuat tenaga ke toilet Dia sakit perut Mentari hampir satu jam peduh Berjuang diiringi bunyi-bunyian Dan babawan yang aduh ha Kejadian itu menjadi titik balik untuk mentari Dia menjadi sangat sadar Bahwa tidak ada ramuan instan Untuk menjadi pintar Mentari dengan sadar Tanpa paksaan dari pihak manapun Membenarkan kata-kata ibunya Pintar hanya bisa diraih Dengan tekun dan rajin belajar Mulai saat itu Mentari menjadi rajin bangun pagi Rajin belajar Dan juga rajin membantu orang tuanya di rumah Sekarang ya Mentari itu jadi murid ladan di sekolahnya Mentari bercita-cita ingin menjadi seseorang Yang bisa menginari sekelilingnya Aku sangat bangga dengan sahabatku Mentari Dia banyak menginspirasi aku Kalau aku sendiri Hobiku bercerita Tetapi biar ceritaku menarik Aku harus banyak membaca Jadi sekarang Hobiku selain bercerita Juga gemar membaca Cita-citaku ingin menjadi seorang guru Aku mau menjadi guru Di daerah pedalaman di Indonesia Seperti kabutat itu loh Aku dan muridku Nanti akan coba Membuat hal menarik Seperti Sapu terbang Sepatu terbang Payung terbang Biar nanti Bisa dipakai murid-muridku Ke sekolah Disana kan Jarak sekolah dan rumah Jauh Nah nanti Kalau sudah ada Sapu terbang Sepatu terbang Payung terbang Murid-muridku kan Tidak akan terlambat ke sekolah Nanti Mereka pasti tambah Rajin belajar Begitu cita-citaku teman-teman Makanya Sekarang Aku rajin belajar Juga rajin baca Biar seperti mentari Manusia enerjik Terpelajar Andalan rakyat Indonesia Itu ceritaku Aku tunggu ceritamu ya teman-teman Sampai jumpa